Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan signifikan sebesar 2,52%. Dengan total market cap mencapai di 996 miliar USD. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat ada peningkatan sebesar 2,31% di angka 21.134. Artinya Bitcoin berhasil mantul di 20.700an, yang nanti kita lihat secara TA-nya. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 3,17% di angka 1.570. Sementara untuk BNB, dia meningkat sebesar 2,87% di angka 305. XRP meningkat sebesar 3,37% di angka 40. Lalu Cardano meningkat sebesar 4,29% di angka 35. Dan Dogecoin meningkat sebesar 2,74% di angka 8. Dan yang terakhir ada Matic yang sudah mulai trading di atas 1 dolar, yang peningkatannya juga tidak main-main sebesar 5,54%. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini cukup jelas bahwa Bitcoin peningkatannya sedikit lebih kecil. Bisa dibilang cuma setengahnya dari Matic dan seterusnya. Jadi bisa dibilang ini merupakan pertanda bahwa Bitcoin Dominance mulai turun. Apa penyebab dari ini semua? Karena kalau buat lo yang menonton DCWT kemarin, tahu bahwa tidak ada data kemarin. Dan untuk hari ini pun kita bisa lihat tidak ada data penting dari US. Karena Amerika Serikat sedang liburan. Martin Luther King Day. Martin Luther King Junior, sorry. Bukan Martin Luther yang pendeta ya. Tapi yang itu, yang orang hitam. Yang dia memperjuangkan hak-hak asasi orang Amerika yang hitam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini bukan terjadi karena economic calendar, tetapi karena indeks dolar yang tiba-tiba turun sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa tanpa ada data dari US dan dia turun, artinya secara demandnya memang melemah. Setelah market terbuka, langsung melemah ke bawah. Jadi, this is good. This is good untuk cryptocurrency dan risk on asset in general. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kita sekarang akan geser ke analisa kripto. Nah, untuk analisa kripto ini, simpelnya dia menunjukkan stochastic ya. Stochastic ini adalah oscilator atau ya bisa dibilang sering juga orang ngomong filter. Di mana kalau kita lihat di monthly, ya ini bukan 1 menit atau 2 menit ya. Ini monthly ya, bulanan ya. Kalau kita lihat di sini, RSI-nya sudah mulai terjadi cross. Dan sebenarnya lebih penting bukan cuma cross. Kalau cross, kita bisa lihat sudah ada cross di sini, tapi turun lagi. Cross di sini, tapi turun lagi. Cross di sini, tapi turun lagi. Yang penting adalah dia cross saat sudah di bawah atau bahkan sekitar 10 ya. Artinya sudah dalam keadaan di bawah banget. Ya, sudah dalam keadaan oversold. Nah, kalau kita lihat di siklus-siklus sebelumnya, seperti 2015, 2019. Di titik angka yang mirip-mirip di daerah 10 ini, saat sudah terjadi cross, ini adalah pertanda dari awal buluran. Jadi, lagi-lagi, ini adalah salah satu indikator secara TA yang menunjukkan bahwa Bitcoin memang sudah bottom dan sudah mulai menuju lagi ke atas. Tentunya, kita tidak bisa langsung tutup mata, oke ini pasti buluran, tidak ada kemungkinan turun lagi. Jangan sampai seperti itu juga, ya. Karena lagi-lagi, kita masih nunggu satu lagi hal yang sangat penting, yaitu dari the fats. Di mana mereka mulai bergeser dari hawkish menjadi davish. Kalau sudah bergeser, ya, sudah pivot, itu sudah sempurna menurutku. Ya, dan bukan cuma pivot yang sedikit-sedikit, tapi pivot yang sampai mereka melakukan QE atau printing uang, nah, itu kemungkinan besar Bitcoin akan, ya, to the moon, ya. Jadi, tinggal kita tunggu itu saja, karena secara TA mereka sudah menunjukkan oversold yang lumayan, ya. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke chart-nya. Untuk chart-nya yang penting adalah apa? Ini adalah minggu baru, dan weekly close pada hari ini, seperti yang gue bilang, ini adalah weekly close yang sangat penting. Kenapa? Kita geser dulu ke chart yang lebih bersih, lah, sini, ya. Kita geser ke weekly, kita pakai si, ini, bull support band. Karena kalau kita lihat, bull support band itu sudah ketembus, dan sudah berhasil di-reclaim, ya. Kita cek di sini. Tadaaa, dan dia weekly close-nya signifikan di atas dari bull support band. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, bull support band ini sangat berguna untuk mengindikasikan kita sedang dalam bear market atau bull market. Saat dalam bear market, biasanya si bull support band ini akan menjadi sedikit berubah, namanya menjadi bear resistance band, mungkin, ya. Di mana kalau kita lihat saat dia jebol, lalu dia berubah menjadi resisten di sini, resisten di sini, dan seterusnya, ya. Dan terakhir kali, dia ke-reject itu di sini, waktu jaman dari FTX. Nah, sekarang dia berhasil reclaim, dan PR selanjutnya, yang nggak kalah penting, buat lo yang sudah nonton di CWT kemarin, kemungkinan besar sudah tahu, yaitu adalah retest ke sini, ya. Karena kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, ya, terutama saat dia di bawah atau di bottom dari bear market, saat dia berhasil tembus, dan berhasil menjadikan ini sebagai support, ya, ini adalah pertanda bahwa bull market sudah dimulai, ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Dia berhasil tembus, tapi belum retest, nih. Saat retest gagal, nah, berarti belum berhasil. Nah, di sini, berhasil tembus, retest gagal lagi, belum berhasil. Nah, saat dia tembus, dan retest seperti di sini, mantul, nah, ini dia pertanda bahwa bull market sudah legit dimulai, gitu. Ya, jadi sekali lagi, PR-nya belum selesai, ya. Happy banget, gue, dia sudah mulai di-request di atas, karena kalau kita lihat, terakhir kali dia berhasil retest dan tembus, itu di Maret 2022, dan itu pun tipis, ya. Di sini, dia berhasil reclaim, dan signifikan di atas dari bull support band, which is really good. Nah, sekarang tinggal yang gue harapkan adalah movement seperti ini, nih, ya. Nah, dia retest, ya, dia retest di sini, setelah dia retest, mulai naik lagi ke atas. Kalau itu mulai naik lagi ke atas, nah, probability untuk Bitcoin bisa benar-benar masuk ke bull market, lagi-lagi semakin membesar. Ya, jadi, seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, kita bukan dukun, ya. Kita nggak bisa bilang, udah pasti nih, kalau udah begini, pasti naik. Nggak, kita cuma bisa bilang, secara probability-nya, ya, kalau terjadi seperti ini, lalu terjadi lagi seperti di sini, ya, dia reclaim dan retest, secara probability-nya dari siklus-siklus sebelumnya, itu sangat besar untuk reversal, gitu. Ya, jadi, ya, tinggal kita tunggu, nih. Semoga saja, Bitcoin bisa bertahan di atas dari bull support band, yang sekarang ada di angka 18.500 sampai di 19.500-an. Kalau bisa bertahan dan terus weekly close, ya, bukan daily, tapi weekly close di atas dari dua support itu, probability-nya akan semakin besar untuk kita masuk ke bull market, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk bull support band, ya, untuk, ya, lebih tepatnya untuk makro dari Bitcoin. Selanjutnya, kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar, kita bisa lihat bahwa pelemahan, ya, seperti pembahasan kita tadi. Nah, semoga saja daily close hari ini dibawa dari 102,05, ya. Jadi, PR dia adalah daily close di bawah dari sini. Dan, kalau bisa, lusanya mulai retest ini sebagai resisten. Nah, kalau itu bisa terjadi, tentunya ini akan menjadi satu pertanda yang sangat-sangat bagus sekali, ya. Ya, jadi, kurang lebih seperti itu, ya, secara makronya. Dan, bisa dibilang ini pertanda yang bagus banget secara overall dari indeks dolar. Karena kenapa? Ya, penekanannya adalah dia turun, ya, tembus support tanpa, ya, tanpa ada data penting dari US. Nah, kebayang kalau ada data penting dari US yang menunjukkan bahwa indeks dolar melemah, ya, menurut gue indeks dolar bisa kembali kapitulasi, ya. This is good. Jadi, kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi, sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa, gue harus disclaimer dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan tujuhnya adalah untuk edukasi. Membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Jadi, nggak usah ikut-ikut, kayak grup-grup sinyal, gitu ya. Lo bisa belajar sendiri, lo bertanggung jawab atas trading lo sendiri. Dan, selain dari itu juga, bagaimana cara untuk mendukung TCI ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video ke teman-teman lo yang mungkin masih bingung. Dan juga bisa lo menggunakan link referal kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BuyBet. Di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency asset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivative juga bisa. Ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga. Kalian bisa menikmati Earn, atau menikmati bunga lah kesannya ya, di BuyBetEarn. Bisa APY-nya tertinggi, bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli crypto dengan lebih mudah, dengan cara yang lebih simple, bisa juga langsung menggunakan card to credit, atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto-safi nih ya, bisa menggunakan options juga. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di BuyBet, silahkan bisa cek link tersebut lagi di bawah, dan mulai trade di BuyBet. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini bahwa posisi long yang kemarin, gue bilang high risk, gilanya tetap kena ya. Jadi buat lo yang kemarin memang high risk sticker, ya. Congratulations. Retest 1, retest 2, dan kena target TP kita di 21.300. Ini profit sebesar 2%-an kayaknya ya. Ya, 2,5% lah kalau kita bulatkan. Ya, congratulations. Nah, selanjutnya setup-nya apa? Kita tunggu sampai besok. Kalau besok pagi jam 7, ternyata Bitcoin daily close-nya di bawah dari 21.000, dan di atas dari 20.700, maka kita bisa pertimbangkan pending order posisi short di 21.300. Ya, karena itu adalah retest kedua. Nah, tentunya target TP-nya jelas, yaitu di 20.774. Ya, jadi itu untuk setup posisi short. Untuk posisi long-nya, bisa kita ulangi seperti kemarin. Ya, kalau terjadi lagi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Ya, untuk secara posisi futures-nya. Untuk posisi spot-nya, masih mirip-mirip seperti kemarin. By limit pertama di 20.774, dan by limit kedua di 19.881. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk si volume, ini sejujurnya sedikit, apa ya, sedikit lebih cenderung kemungkinan besar akan koreksi kalau dari volume. Ya, karena kalau kita lihat kemarin turun dengan signifikan, dan hari ini masih cenderung sedikit. Ya, jadi kita lihat beberapa hari ke depan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum, kita bisa lihat kemarin terjadi retest pertama di angka 1.567. Nah, pada hari ini terjadi retest kedua. Jadi otomatis buat lo yang sudah nunggu posisi short di Ethereum, akhirnya terbentuk juga. Nah, buat posisi short yang sudah kena, di sini berarti sedang dalam keadaan mungkin ya masih plus-plus lah. Belum profit, belum juga rugi juga. Jadi masih netral. Nah, untuk target TP-nya jelas, yaitu di daerah 1.519 sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin. Nah, apabila sudah kena target TP di situ, set-up posisi long-nya adalah kebalikannya. Otomatis dari logika si posisi short. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1.519 kita bisa pertimbangkan buka posisi long dengan target TP-nya di 1.567. Jadi kurang lebih seperti itu untuk set-up posisi features-nya. Sebenarnya masih ada satu lagi, kalau lo mau, andaikan ternyata jebol ke bawah di sini, posisi long-nya nggak terbentuk, nah lo bisa terbuat lagi posisi short kedua, yaitu di sini, retest 1, retest 2, nah lo bisa buka posisi short dengan target TP di 1.434. itu adalah posisi short alternatif. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi features di Ethereum. Untuk posisi spot-nya masih tidak berubah, by limit pertama di 1.519, by limit kedua di 1.434, dan by limit ketiga di MA200. dan PR untuk Ethereum adalah bertahan di atas dari MA200. Itu main, ininya lah kesannya, main story-nya, itu yang paling penting, ya. Quest paling penting, main quest. Nah, untuk side quest-nya adalah bertahan di atas dari 1.519. Kalau bisa, waktu si RSI mulai turun, gitu ya, dia side-wise-lui di sini nggak apa-apa, ya. Jadi harapan gue sih kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Nah, untuk Cardano, posisi long yang kemarin, sayangnya belum kena target TP. Jadi kita lihat nih ya, sampai hari ini akan kena target TP atau tidak. Dan ini bisa dibilang posisi long-nya masih sama seperti kemarin ya, resikonya cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita lihat sendiri di sini, RSI-nya masih cenderung di atas dari 70. Jadi buat lo yang mau TP duluan nggak apa-apa, tapi buat lo yang masih tetap mau stick ke 36 cent juga, ya, kalau balikin lagi ke lo, ya. Tapi kalau mau ambil jalan tengahnya, kita lihat sampai besok. Besok apakah daily close-nya masih dekat-dekat sini atau semakin rendah. Kalau semakin rendah dan kemungkinan bisa retest lagi ke 33 cent, ya TP duluan aja, ya. Nah, di waktu bersamaan, kalau sampai terjadi TP beneran, ini terjadi retest 1, dan besok daily close-nya masih di bawah dari 36 cent, berarti kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, untuk lusanya, gitu. Ya, jadi itu mungkin kita bahas besok lah, kalau sampai dia daily close-nya sesuai dengan seperti itu, ya. Jadi itu untuk posisi futures di Cardano dengan price range 33 cent sampai 36 cent. Nah, untuk posisi spot-nya, berarti yang posisi spot pertama adalah by limit pertama itu di 33 cent, by limit kedua di 32 cent, dan by limit ketiga di 30 cent. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Dan buat posisi short kita sekarang sudah dalam keadaan profit, belum terlalu besar, tapi lumayan, ya. Untuk sekarang sekitar, ya, 2 persenan, ya. Not bad. Nah, untuk target TP-nya, ya, masih sama, yaitu di angka 11 dolar di sini, ya. Masih cukup jauh, tapi, kalau momentum sudah mulai kehilangan, kemungkinan besar akan sampai di sini. Ya, retest yang masih mungkin lah untuk di daerah sini, ya. Ya, jadi itu kurang lebih untuk Cosmos, ya, secara posisi short-nya. Dan untuk posisi long-nya, tentunya tinggal kita balik saja logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2, di angka 11 dolar lebih 74 cent, ya. Jadi tempat target TP kita untuk posisi short adalah tentunya support, ya. Dan support ini tentunya, kalau terjadi retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk menjadikan set-up posisi long, ya. Nah, untuk posisi long ini, tentunya target TP-nya dibalik saja ke 13 dolar. Tapi andai akan tembus, ya, kita juga bisa pertimbangkan posisi short-nya apabila terjadi seperti ini, retest 1, retest 2 di sini, ya. Tapi untuk sekarang fokusnya lebih ke 13 dolar sampai 11 dolar dulu secara price range, ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi futures di Cosmos. Untuk posisi spot-nya, masih nggak ada perubahan, ya. Buy limit pertama itu di 11 dolar lebih 74 cent. Buy limit kedua itu adalah di 11 dolar lebih 31 cent yang sedang ber-confluence dengan MA200 di daily, ya. Jadi overall seperti itu untuk Atom. Dan kalau kita lihat secara strukturnya, it's doing good, ya. Harapan gue adalah dia kalau perlu, kalau bisa ya, dia mantulnya nggak perlu sampai ke 200. Kalau bisa mantulnya cuma di 11 dolar lebih 74 cent saja. Kalau seperti itu berarti higher high dan higher low-nya lebih bagus lagi. Walaupun lagi-lagi RSI-nya gue sedikit concern, ya. karena masih terlalu tinggi. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat, sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua, ya. Jadi buat lo yang kemarin nukuin posisi short di sini, belum kena. Tapi buat lo yang kemarin lupa buat, apa namanya, buat dihapus posisi short-nya, berarti udah kena sekarang. Nggak sesuai SOP, tapi ya sudah lah. Kadang-kadang kita suka lupa untuk tutup posisi, ya. Tinggal kita lihat apakah Matic akan ke-reject juga atau tidak pada hari ini. Karena secara RSI-nya masih overbought, ya, di atas dari 70. Dan bisa dibilang secara Bollinger Band juga masih overbought di atas dari upper band, ya. Jadi bukan posisi short yang jelek juga sih sebenarnya kalau secara TA, ya. Nah, targi ATP-nya di mana? Targi ATP-nya jelas yaitu di daerah 92 cent, yang di mana kemarin secara cukup unik belum di-retest, ya. Jadi mungkin nanti retest-nya saat dia mulai drop ke bawah, ya. Jadi itu untuk posisi short-nya. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 92 cent, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1 dolar lebih 1 cent, ya. Jadi itu untuk posisi futures di Matic, quite simple. Dan untuk posisi spot-nya nggak berubah. Buy limit pertama di 92 cent, dan buy limit kedua di 86 cent, ya. Jadi itu untuk posisi spot. Untuk secara strukturnya, Matic lagi-lagi it's doing okay, ya. Tapi masih ada beberapa resisten yang kemarin masih mengganjol, ya. Seperti di daerah sini, ya. Di 112 cent. Eh, bukan 112, tapi 1 dolar lebih 12 cent, ya. Dan juga nanti kemungkinan besar di daerah sini, yaitu di 1 dolar lebih 25 cent. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan sekali lagi, gue ingatkan, dua hal paling penting dari trading dan investing, menurut gue, bukan cuma crypto, tapi semua. Yaitu adalah jangan pakai uang panas. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, jangan kalian sampai over leverage kalau trading futures. Karena itu adalah dua kombinasi yang sangat buruk, ya. Dan, walaupun kita melihat banyak indikator yang sudah secara makro bagus, jangan sampai kita ngerasa bahwa, oh, ini nggak mungkin nih, turun. Atau kebalikannya, ini nggak mungkin naik. Nggak ada kata-kata nggak mungkin dalam markets. Yang kita tahu adalah probability. Apakah probability-nya besar atau kecil untuk terjadi satu hal, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon and see you on the next video.